bismillahirrahmanirrahim proses penaburan kapur untuk media tanam cabe berarti kesing lagi nabur kapur terus cita-cita biungnya gue aslinnya kan jadi guru PNS apa-apa tapi lulusan SDTOK jadi ya keberi acaranya gue tetap berusaha pengen jadi guru guru nantur lombok lewat Youtube caranya gue nah ini lagi proses awal esip proses awal penaburan kapur tujuannya ben PH ini normal PH ini normal tanaman tidak mudah terserang penyakit atau ketika terserang penyakit dan terserang hama nantinya masih bisa ditanggulangi tapi kalau PH tanah don nanti untuk menanggulangi penyakit itu akan sulit nah sedangkan awal pembuatan pedengan itu ya harus benar-benar karena media tanam karena media tanam itu diandaikan rumah itu namanya media tanam itu seperti pandasi rumah kalau pandasinya tidak benar ya sudah nanti tanaman pun pasti akan ya tidak akan tumbuh dengan baik sehingga pembuatan bedengan itu harus benar-benar steril dan PH normal maksudnya baca kaya kaya sing kepengen di video arep belajari atau arep jadi guru lewat video baik ya salah satu alasan kaya video kan mergaya gue tanggane atau batir-batir sing kepengen nandur lomboknya takon-takon baik di video kan kok membuka video baik nah ini proses penaburan kapur terus kaya lahan juga sebenarnya lahan bekas tanaman sabe dahulunya cuma ini mau ditanam sabe lagi tapi setelah lahan ini dibiarkan beberapa bulan dua atau sampai tiga bulan ini dibiarkan tanah tapi kalau terlalu cepat dicabut langsung ditanam lagi cape lagi biasanya kurang baik tanamannya sehingga cara gue ini dipedisit lemai men bener disit hasilnya yang ini cukup riway diperbandingkan dengan tanah sing esi lahan 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 bekas lahan bekas hasilnya kan bagaimana belum tahu cuma seharusnya ini penaburan kabur itu dilakukan sejak kemarin kemarin cuma karena ada alasan yang tidak bisa disebutkan alasan disebut ini alasan orang disebut orang ilok ya orang apa-apa menyebut karena ada alasan yang orang disebut pokoknya jadi serba dadakan jadi begitu ditabur kapur langsung harap ditaburi kohek kambing lahan luas sekitar orang terukur orang terukur juga itu sahabat dewek itu lahan dewek lahan nyewa tinggung ngapa diukuri perlu ngerti ukurannya yang penting nanti tanaman muat sekitar seribu batang seribu batang biasanya kalau sekali petik itu bisa mencapai satu kintal untuk cabai rawit itu pada waktu tanaman kemarin tapi kalau besok ya gak tahu karena ini lahan bekas cabai kemarin ini lahan ditanami cabai rawit ya tanaman sekitar ya kurang lebih seribu itu kalau petik pernah sampai satu kintal petik per tiga hari sekali jadi yang ingin tandur lombok ikuti terus cuma saranek penaburan kapur sebenarnya begitu beda jadi terus kapur ditabur terus dicorna atau dibiarkan konku danan kepanasan terus nembedi tembedi soki pupuk dasar soki pupuk dasar cuma niatnya pupuk dasarnya harap karo kimia niatnya pupuk dasar cuma pakai kohe kambing saja sekian dulu kerja disit video kedawan kaya orang si tanya buat kawe masalah orang tenaga kerja juga kerja ni dwkb prihatin ppkm apa pangel kayak bekas bekas sweet lombok ya sipanen semua orang diurus jadi video izin ppkm ini tanah sudah lama nganggur mau ditanami sejak kemarin kemarin takut apa orang menang regalarang jadi aslinya ngitung regalarang jadi ini nandur september ya agustus kok regalarang ini itu aku baik makar nandur pemula orang usah orang usah apa ya orang 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 Terima kasih.